Kita bahas tentang caustative sentence, bentuknya dan kelompok katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Eskizi Education, part 19, PPG tahun 2023. Topik kita kali ini adalah all about professional. Di sini ada reading dan ada juga grammar dan kebanyakannya grammar. Dan ini bisa diaplikasikan untuk pretest dan juga UP. Jadi di sini kita bahas semuanya soal-soal yang sering muncul dalam pretest dan UP, PPG bahasa Inggris. Khususnya tahun 2023. Sebelum kita mulai, saya berdoa semoga sahabat setiap penonton Eskizi Education diberi kemudahan dan kelancaran sehingga lulus hingga dapat sertifikat pendidik. Oke, let's begin our lesson for today. 161. SMA Binajaya gives a scholarship for 100 students of junior high school. The following requirements should be noticed. High interest in English and maths. Certified for IT course including office, Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD. It is also allowed for headmaster of the school to give recommendation later to make the guarantee accepted. For further details visit, our blog site at binajaya.com. The purpose of the text is A. To inform about English and maths scholarship B. To announce about the scholarship To persuade the readers to join the scholarship To entertain the readers about the scholarship To announce the requirements of English and maths Jawaban yang tepat adalah B. To announce about a scholarship Next, 162. Little children are usually afraid of by their mother Left, to live, being left, being, or living The correct answer is C. Being left Ini adalah passive voice Tapi menggunakan gerunds Nah, kita bahas dulu di sini Little children are usually afraid Jadi anak kecil biasanya takut of being left Ditinggalkan Ini pasif ya Ditinggalkan by their mother Dan di sini juga ada kata by Biasanya itu penanda pasif Nah, di sini Ada contoh kata sifat atau adjektif Dengan preposisinya Jadi ingat Kalau setelah preposisi itu Verb itu menggunakan gerund Nah, di sini misalkan good Itu preposisinya dengan ad Good ad Bad ad Angry about Afraid of Scared of Interested in Nah, ini biasanya muncul di pertanyaan Dengan opsinya Mana preposisi yang tepat Seperti itu Jadi kita harus juga paham Dan ingat juga bahwa setelah preposisi Itu diikuti oleh gerund Atau verb ing Next, 163 The way professor Mattis Teach English Not only keeps the student's interest And also increases their motivation But also increasing their motivation N He also increases their motivation D But also increases their motivation E And he also increasing their motivation The correct answer is D But also increases their motivation Nah, kita bahas Nah, di sini ada yang namanya Correlative conjunction Yang pertama itu ada Not only but also Jadi, correlative conjunction itu Mereka itu kayak semacam Pengantin Tidak bisa terpisahkan Ini sudah berpasangan Not only pasangannya but also Ada lagi Both and Both itu selalu pasangan dengan and Keduanya artinya Both my father and my mother love me Jadi artinya Keduanya Ayahku dan mamaku mencintaiku Neither nor Tidak keduanya Neither itu pasangannya nor Ingat Nah, ini aja N sama R Jadi nor Kalau saya menghapalnya dari sana Neither nor I can't find my book Neither in the bag Nor in the bedroom Saya tidak bisa menemukan bukuku Tidak Di dalam tasku Dan juga tidak Tidak ada di dalam Di kamarku Jadi neither itu Tidak di keduanya Kalau either Itu pasangannya dengan or Either or Either itu mungkin Di salah satunya I forgot my phone It is either at home Or at school Saya lupa handphone ku Itu mungkin ada di rumah Atau di sekolah Jadi kemungkinan ada di salah satu itu Itu Jadi ini harus dihafal ya Not only but also Both and Neither nor Either or Next That's 164 He told me a lot About the Philippines He There for a long time Must have lived Might be living How to have lived Should be living Must live Must live Nah the correct answer For this one is A Must have lived The use of must have lived Implies a strong deduction Or assumption That he lived in the Philippines For a long time Based on the information Provided by the person speaking Jadi ini asumsi Must have itu artinya Sudah pasti Dia sudah pasti tinggal Atau gini Dia pasti sudah tinggal Jadi must itu bisa diartikan pasti Misalkan saya mengatakan gini Ketemu sama seseorang Yang baru You must be Mr. Jokowi ya Kamu pasti Mr. Jokowi ya Karena misalkan kamu sudah Ada Seseorang yang menerangkan Tentang Pak Jokowi You must be New student here ya Kamu pasti seseorang Nah disini juga Must have lived Artinya Dia pasti Sudah tinggal Di sana Untuk Waktu yang lama Asumsi Kenapa asumsi seperti itu Karena disini He told me a lot about The Philippines The Philippines Yeah One hundred sixty five One hundred sixty five A few million Sorry A few million rupiah He went on a For To Europe Or he went on a trip To Europe Ini ya Seharusnya ini on a trip Nah jawaban yang tepat A saved A saved Has saved He has saved Having saved Have saved The correct answer is Having saved The phrase having saved Introduces the cause Or reason For the main action In the sentence Which is Went on a trip To Europe Jadi Ini hal yang mungkin Kita menggunakan Having Dan Verb three Sebagai Subject disini Di awal kalimat Jadi ini hal yang mungkin Bisa terjadi Selanjutnya Did I tell you About the girl Blah 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 I met during The student demonstration Last week Who Whose Whom Of which Or which The correct answer Is Whom Ya See Did I tell you About the girl Whom I met during The student demonstration Last week Nah Whom disini Adalah Merujuk ke The girl Tidak menggunakan Who Karena The girl disini Fungsinya adalah Sebagai Object Kalau sebagai Subject Maka kita gunakan Who Itu saja Perbedaannya Next 167 I am Still waiting For an interview To be called Be called Be calling To call Or calls The correct answer Is To be called Passive voice With infinitive Jadi Kalau hal Seperti ini Kita artikan Aja dalam Bahasa Indonesia Saya Masih Menunggu Untuk Dipanggil Kan paling enak Ini Be calling Memanggil Be called Ini tidak ada Kata Sambungnya Atau Konjungsinya Disini To call Berarti sama Juga Memanggil Kalau ini Calls Lebih ke Present tense Ini padahal Sudah present Continuous Jadi Yang paling tepat Adalah To be called Dipanggil Itu saja Yang paling Enaknya Pasive voice With infinitive 68 My father Blablabla Newspaper Last night When his Best friend Called Was reading Had read Would read Read Have been Reading Nah ini Read disini Sebagai verb To Ya The correct answer Is Was reading The sentence Describes An ongoing Action That was Interrupted By another Event Jadi ini Adalah Past Continuous Past Continuous Itu adalah Ada dua Kejadian Yang satu Sedang Berlangsung Tiba-tiba Diganggu Sama yang Lainnya Ini Dia itu Sedang Artinya My father Was reading Newspaper Last night Nah Lalu Diganggu Sama When his Best friend Called Ini Past Ten Ini Past Continuous Seperti itu 169 Nancy Blablabla The course For three months By next week Nah ini ada Kata kunci By next week Is going to take Would take Will have taken Will take Has taken The correct answer Is Will have taken The construction Will have taken Is the future Perfect tense Nah ini Kenapa Future Perfect Nah disini Tandanya nih By next week By next week Itu menandakan Future perfect 170 Andrew Blablabla Many Backhus Before he received His special Mechanic license Had repaired Has repaired Repair Repairing Is repairing The correct answer Is Had repaired The sentence Describe an action That occurred In the past Before another event Jadi ini Past perfect Jadi sesuatu Yang sudah terjadi Tapi di masa lampau Tandanya apa Karena disini Kalimat keduanya Juga menggunakan Past Berarti sudah terjadi Maka ini Kita gunakan Past Perfect Kalau seandainya Di kalimat Keduanya Menggunakan Present tense Maka disini Menggunakan Present perfect Itu saja Jadi lihat Kata kunci Yang ada Di kalimatnya Kalau disini Past Maka Otomatis Kalimat penambahnya Juga Past Perfect 171 My geography teacher Made us The group project In a week Doing To do Dan Do Does The correct answer Is do Ini Kausatif sentence Kita bahas Tentang Kausatif sentence Bentuknya Dan Kelompok katanya Nah ini Kausatif ini Adalah kata kerja Yang digunakan Untuk menunjukkan Bahwa subjek Membuat seseorang Atau melakukan sesuatu Jadi Si subjek ini Menyuruh seseorang Seseorang disini Kita katakanlah agent Untuk melakukan sesuatu Itulah Kausatif verb Polanya Ada subjek Ada Kausatifnya Kata-kata Kausatifnya Ada tindakannya Apa Tindakan yang harus Dilakukan untuk si agent Tindakan itu Ada dua Ada bare infinitive Dan infinitive Nah kita kasih contoh disini I'll have the plumber Fix the sink Ini bare infinitive Bare infinitive itu Tanpa menggunakan To Kalau infinitive itu Menggunakan to I'll have the plumber Fix the sink Artinya Saya akan Menyuruh plumber Memperbaiki The sink Artinya Menyuruh Yang kedua Kausatif yang kedua itu Let's My mom Let's me borrow her car Nah mempersilahkan Ini artinya Meminjam Her car My aunt Made me do the cleaning Artinya My aunt Menyuruhku Melakukan The cleaning My manager Had me finish The report in a week Had disini adalah Kata Pas dari have Bisa juga ini Menggunakan have Ini sama dengan ini Had me finished Menyuruhku Menyelesaikan Di report in a week Nah ini kenapa Merah Karena ini Get ini berbeda Bukan bare infinitive Tapi menggunakan infinitive Yaitu to Manuela Get Fabian To do the group Assignment Ini juga sama Manuela Menyuruh Fabian Untuk Melakukan Atau mengerjakan Group assignment Jadi harus dipahami Pola-pola Causative Karena biasanya Kayak tadi Contohnya ada sebuah kalimat Dan ini dikosongkan Nah jadi Kalau have Let Make Make Or made Ini pastennya Had Atau have Itu bare Infinitive Tanpa menggunakan apapun Tidak boleh menggunakan S Atau ing Atau apapun Kalau get Itu harus menggunakan Infinitive Atau to Ada kata to Itu untuk Causative 172 Next to the library Blah 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 Which is confiscated By the state court It is a dark house Is a dark house A dark house is A dark house A dark house it is Silahkan Ditulis Di komen Jawaban yang benarnya apa Di pertemuan yang akan datang Di video yang akan datang Kita akan bahas Jawaban yang paling tepat That's all for today Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton